Halo selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Oke, saya pastikan kalian masih sehat-sehat saja. Nah, minggu ini kita belajar kembali mengenai tubuhku adalah anukrah Tuhan. Seperti minggu lalu kita sudah belajar tentang tubuhku adalah anukrah Tuhan. Kita mau bernyanyi dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Kita menyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Jadi, nanti kalian ikuti gerakan ada kakak-kakak teman-teman yang menunjukkan gerakannya. Kamu ikutin ya bagaimana cara mereka bernyanyi menggunakan gerakan. Oke, silakan bernyanyi bersama Teacher Calvin dan kawan-kawan. Hati-hati gunakan tanganmu. Plop, 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 plop. Karena berpari surga, selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Plop, 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 plop. Hati-hati gunakan kakimu. Bum, bum, hati-hati gunakan kakimu Bum, bum, karena bata di surga Selalu lihat ke bawah Hati-hati gunakan kakimu Bum, bum, hati-hati gunakan mulutmu Amin, hati-hati gunakan mulutmu Amin, karena bata di surga Selalu lihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan matamu Oh yes Hati-hati gunakan matamu Oh yes Karena Bapak di surga Selalu lihat ke bawah Hati-hati gunakan matamu Oh yes Anak-anak sekalian Kalian tadi sudah Bernyanyi bersama Tentang Hati-hati gunakan tanganmu Nah sekarang kita mau belajar Kita mau belajar Di buku ini Tuhan Penjagaku Tuhan penjagaku Nah kemudian Anak-anak Ini masih kita belajar Tentang Tubuhku adalah Anukrah Tuhan Kita belajar minggu lalu Bahwa tubuh kita itu Adalah anukrah Tuhan Apapun yang Ada di dalam tubuh kita Ada tangan Ada kaki Ada mulut Itu adalah Anukrah Tuhan Nah sekarang kita melanjutkan Dasar firman Tuhan Di dalam Kita melihat bahwa Tubuh kita adalah anukrah Tuhan Nah silahkan kalian buka Halaman 17 Nah kalian Lihat halaman 17 Kita melanjutkan kembali Pembelajaran kita Yang sebelumnya Pembelajaran minggu lalu Nah ini ya Kita akan Melihat dasar-dasar Firman Tuhan Tentang tubuh adalah Anukrah Tuhan Nah sekarang Coba lihat di dalam Efesus Pasal 1 Ayat 15 Anak-anak ya Nah Kalian lihat disitu Kita baca bersama-sama Karena itu Setelah Aku mendengar Tentang imanmu Dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu Terhadap semua orang Kudus Coba kita baca Sekali lagi ya Karena itu Setelah aku Mendengar Tentang imanmu Dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu Terhadap semua orang Kudus Nah anak-anak ini Menunjukkan bahwa Jemaat Di Efesus Mereka harus memiliki Kasih Ya Karena Paulus Sudah mendengar iman Mereka Di dalam Tuhan Yesus Ya Tentang Kasih Terhadap semua Orang kudus Nah oleh sebab itu Anak-anak sekalian Bagi anak Tuhan Yang beriman Dan percaya Kepada Tuhan Yesus Melakukan Perbuatan Kasih Kepada Semua orang Adalah Perbuatan Yang dikendaki Tuhan Ya Mengasihi Semua Saudara Adalah Perbuatan Yang ditelandakan Tuhan Yesus Mengasihi Semua orang Seperti Mengasihi Diri Sendiri Ya Mengasihi Dengan Seluruh Segenap Hati Dan Tulus Mengasihi Dengan Adil Sesuai Kehendak Tuhan Adalah Adalah Yang diharapkan Tuhan Agar tubuh kita Berguna Untuk Melakukan Pelayanan Dan Perbuatan Baik Sebagai Wujud Kasih Nah Anak-anak sekalian Dengan Dasar Dasar Firman Tuhan Dari Efesus Ayat Pasal 1 Ayat 5 Itu Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Tubuh Yang sudah Diberikan Tuhan Ya Yang sudah Dianugrah Anugrahkan Tuhan Kepada Kita Kita Harus Pakai Ya Kita harus Pakai Kita harus Gunakan Untuk Apa Untuk Mengasihi Semua Orang Siapa Itu Kalau Di keluarga Kalian Siapa Pasti Papa Mama Kakak Dan Adik Nah Kalian Harus Mengasihi Mereka Seperti Mengasihi Diri Kalian Sendiri Ya Nah Sekarang Masmur 150 Ayat 1 Sampai 6 Nah Semua Diciptakan Tuhan Memuji Dia Tuhan Yang Berkuasa Selalu Dipuji Kehebatannya Oleh Semua Ciptaannya Semua Yang Bergerak Yang Berada Di Bumi Memuji Tuhan Ada Yang Memuji Tuhan Dengan Alat Musik Dan Ada Juga Yang Memuji Dengan Menggunakan Seluruh Tubuhnya Dengan Tarian Semua Makhluk Hidup Yang Bernafas Terus Menerus Memuji Tuhan Kita Semua Masih Bernafas Untuk Memuji Tuhan Nah Kita Berterima Kasih Kepada Tuhan Atas Tubuh Pemberiannya Nah Anak-anak Sekalian Dengan Tubuh Yang Sehat Ya Tuhan Berikan Kita Talenta Ada Yang Kamu Bisa Bermain Musik Ada Yang Kamu Bisa Menari Ya Dan Itu Digunakan Untuk Memuliakan Tuhan Itu Sebabnya Tuhan Memberikan Tubuh Kita Ya Sebagai Anugerahnya Ya Sehingga Kita Bisa Memuliakan Tuhan Ya Melalui Talenta Kita Seperti Bisa Bermain Musik Bisa Bernyanyi Bisa Menari Nah Itu Untuk Memuliakan Tuhan Ya Nah Anak-anak Sekalian Nah Sekarang Coba Lihat Gambar Di sini Di Halaman Di Halaman Ini Halaman 23 Halaman 23 Nah Kegiatan Satu Nah Kalian Mengamati Gambar Berikut Dengan Baik Menyebutkan Bagian Yang Paling Kamu Senangi Nah Kamu Coba Sebutkan Bagian Yang Kamu Senangi Di Sini Misalnya Apa Namanya Mulut Kalau Mulut Mulut Berarti Kamu Bisa Bernyanyi Oke Kemudian Tangan Tangan Bisa Apa Bisa Menulis Ya Kemudian Kaki Kaki Bisa Menedang Bola Kemudian Nah Ini Asik Kamu Lengkapi Gambar Di bawah Ini Pasti Yang Bagian Sini Adalah Cewek Atau Perempuan Nanti Kamu Buat Matanya Lalu Hidungnya Kemudian Mulutnya Ya Begitu Juga Yang Laki-laki Kamu Kasih Matanya Kemudian Mulut Dan Hidungnya Ya Kamu Kerjakan Ya Oke Kemudian Nah Ini Halaman Berapa Ini Halaman 24 Halaman 24 Coba Perhatikan Nah Ini Kan Semua Satu Tubuh Ini Seorang Perempuan Nah Kamu Tuliskan Misalnya Nomor Satu Ini Nomor Satu Namanya Apa Ini Kan Anggota Tubuh Nama Bagian Anggota Tubuh Apa Saja Kamu Tuliskan Nomor Satu Apa Lalu Nomor Dua Apa Misalnya Nomor Dua Ini Bukan Rambut Lagi Tapi Bagian Mata Ini Ya Kemudian Nomor Tiga Apa Tulis Disamping Ini Disamping Disamping Yang Kamu Tulis Ya Baru Baru Di Bawahnya Mengisi Titik Titik Di Bawah Dengan Jawaban Yang Ada Dalam Kotak Nah Perhatikan Ini Nak Perhatikan Di Atas Kepala Ada Ada Apa Ada Rambut Contoh Ya Dan Di Atas Mata Ada Apa Jadi Kamu Nanti Jawaban Yang Ada Dari Sini Kamu Tulis Disini Jadi Di Atas Kepala Apa Kamu Lihat Di Bagian Sini Jawabannya Ya Oke Kemudian Kegiatan Enam Menceritakan Pengalaman Yang Menyenangkan Terhadap Tubuh Yang Diberikan Tuhan Kemudian Bagaimana Perasaan Kamu Memiliki Angkota Tubuh Yang Lengkap Pemberian Tuhan Jadi Kedua Hal Ini Nanti Kamu Cerita Sama Papa Mama Di Rumah Ya Ini Tidak Perlu Ditulis Diceritakan Saja Sama Papa Mama Baik Baru Yang Ke Langsung Kegiatan Kesembilan Mengerjakan Soal Pilihan Ini Pilihan Ganda Kemudian Berikan Tanda Silang Pada Jawaban Yang Benar Misalnya Nomor Satu Aku memiliki Akal Budi Yang Dapat Aku Gunakan Untuk Apa Untuk Berjalan Atau Apa Untuk Berpikir Atau Untuk Bernyanyi Jadi Kamu Silang Nanti Begitu Ini Oke Itu Saja Yang Kamu Kerjakan Ya Dan Sekali lagi Di rumah Tetap Jaga Kesehatan Ya Bye Bye Semuanya Bye Bye selamat menikmati